Pertanyaan berikutnya, apakah Raja Salman sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita ini? Saya, Qadarullah tidak punya nomor Whatsapp beliau, jadi saya tidak tahu. Tapi dia jelas, tahulah, masa tidak tahu ya? Raja Salman itu bukan orang goblok duduk di rumah saja. Enggak, dia tahu politik juga. Dia juga mengandalkan kunjungan-kunjungan, bahkan kunjungan kepada negara-negara kafir. Dia punya politik tersendiri. Dia juga memandang masalah dan mudarat. Bahkan jangankan negara Islam, negara kafir pun terkadang dia kunjungi. Jadi kalau memang perkaranya apa? Berbahaya. Terkadang kita seudhan, saya contohkan sederhana. Sebagian da'i di Saudi seudhan kepada kerajaan Arab Saudi. Contoh sederhana. Waktu terjadi pengoboman di Perancis. Sehingga sebagian orang meninggal dunia. Maka Arab Saudi tatkala itu berduka cita istilahnya. Sampai sebagian bangunan tinggi ada gambar bendera Perancis. Orang mungkin berpikiran, ngapain Saudi seperti itu? Kalau saya berpikiran positif, saya bilang justru Saudi sengaja demikian. Agar jangan sampai dituduhkan kepada kaum muslimin. Buktinya, pusat kaum muslimin berlepas diri di perbuatan tersebut. Paham? Dengan demikian, kaum muslimin yang ada di Perancis tidak mendapatkan kemoderotan lebih. Karena begitu ada bom, pasti yang dituduh apa kaum? Kaum muslimin. Begitu Arab Saudi menunjukkan dia berlepas diri dengan cara dia, maka maksudnya demikian. Agar tidak memberi kemoderotan kepada kaum muslimin dan tidak bisa menjadikan kaum muslimin semakin diintimidasi di sana. Sebagian daid-daid, ngapain gitu? Lihat Suria parah, ngapain kita pikirkan Perancis? Bukan begitu, ini politik. Kalau Suria jelas dibantu oleh Arab Saudi, Palestine jelas dibantu. Nah ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik tersendiri. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi, tidak boleh seorang pun ke Suria. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suria. Seorang, oh Saudi kayak apa, masa mendukung syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda, kasusnya Suria itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad. Kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah, Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang, anda salah. Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan. Justru bantuan paling besar kepada Suria dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini, orang-orang tukang takfir sudah menghinah-hinah Saudi. Dilihat, Saudi melarang, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Berbeda, tak kala di Yemen. Di Yemen ada pemerintah yang diakui, kemudian diberontaki. Maka minta tolong, ya Saudi bantu terang-terangan. Tidak ada masalah. Di mata undang-undang dunia tidak ada masalah. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada Suria, bermasalah. Nanti akhirnya Suria minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina. Terus gimana? Terus kita mau ya perang aja, perang aja biar rahmi. Tidak seperti itu. Ada orang seperti itu, pikirannya ya perang aja, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu, tidak semudah itu. Dia mikir gimana aja mahaji, gimana aja maumurah, gimana rakyatnya. Kalau anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Saya bisa dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh. Kita ingin. Saya bilang begitu, di televisi. Banyak mereka ingin jihad, tapi tidak boleh. Sudah ada tentaranya, entai-entai bagian doa saja. Sudah tentaranya. Sampai saya ada surat, ada orang ditangkap di penjara, di kosim kalau tidak salah. Dia kirim surat sama pemerintah. Saya memang ini, tapi saya ingin dibebaskan, saya ingin perang. Saya ingin perang, tolong izinkan saya perang. Saya ingin berjihad, ingin mati syahid. Tapi tidak diizinkan. Sudah ada apa? Sudah ada yang lainnya. Jadi, maksud saya, kita harus melihat masalah dan apa? Dan motorak. Raja Salman tentu tahu. Dan dia punya cara pandang tersendiri. Kita hargai cara pandangnya. Kita hargai cara pandangnya. Antum, yang bisa berkiprah, masuk ke pemerintahan, silakan. Yang ingin menasihati pemerintah, silakan. Yang beri masukan ke pemerintah, sangat dianjurkan. Yang tidak mampu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bikin pengajian-pengajian di mana-mana. Supaya orang semakin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mengangkat apa yang segala problematika kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Like and subscribe. 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 Like and subscribe.